Saya Jpop bareng Manda dan Steffi Kita sekarang mau langsung lihat aja pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen Jpopers yang udah kalian tanyain di story-nya kita ya Oke Steffi udah siap jawab belum? Nih aku nakap ada beberapa pertanyaan yang menarik Ya aku langsung tanyain aja ini dari ring.an56 Katanya member ter-favorit di AKB48 dan member ter-favorit di Nogi Zaka46 siapa sih? Di AKB48 favorit aku adalah Yikirin Kashwani Tapi Nogi Zaka46 Maaf banget aku kurang tahu Kurang hafal ya Tapi namanya aku takut salah sebut Itu secara kasual aja ya Nogi Zaka Mohon maaf banget ya Lucu banget Steffi Oke next Pertanyaan berikutnya dari SariFool Underscore Bian Idol Jepang Favorit? Nah berarti ini gak apa ya Gak termasuk maksudnya gak khusus AKB doang Tapi secara keseluruhan mungkin kamu ada diam-diam suka dengan siapa gitu mungkin Bisa cewe bisa cowok kalau idol Oh boleh Boleh dong Semuanya Aku sukanya dari jenis manajemen aku sukanya Arashi Oh Setahuan angkatan berapa nih Steffi ya seangkatan sama aku berarti Arashi member favorit kamu siapa nih dari Arashi? Aku sukanya Ninomiya Kazuneri Ah baik Karena menurut aku dia gemes banget Gemes banget Ternyata Steffi sukanya oh Oke oke Jepang Wars tahu ya Sekarang udah tahu tipenya Steffi seperti apa Jadi kalau kalian gak kayak gitu udah kalian mundur aja Jepang Wars Next kita lihat lagi ya Ini dari Leonardo Silalahi Underscore 96 Hmm Saat ex JKT48 Karir kemana lagi Steffi Kangen mantan Oshiku Wah kamu di Oshiin sama dia nih Katanya mungkin mau berkarir kemana lagi mungkin seperti itu maksudnya ya Setelah kamu sudah lulus dari JKT Kamu berkarir seperti apa lagi dan kemana lagi kayak gitu Oke Jadi setelah JKT kenapa terus sekarang lagi sekolah bahasa kan Aku pengen lanjut belajar fashion design di University di Jepang gitu Dan semoga bisa kesampean ya jadi fashion designer Wow wiii Pasti kita semua bantu support dan doakan Steffi jadi fashion designer Jepang Mantap banget nih Next kita langsung lihat lagi ya Pertanyaan berikutnya ini dari Ajar1 Waduh namanya susah banget nih Tanyain Ada tanyain di depannya Suka makan petai gak? Kalau aku mau Kalau kamu suka aku mau masakin tiap hari Tuh dia mau masakin tiap hari Steffi Kirim langsung ke Jepang ongkirnya aja lebih mahal nih dari petainya sendiri ya Suka gak Steffi Maaf ya Kak siapa namanya? Ajar Kak Ajar1 Aku masih kapet Wah banget nih Iya 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 Lagian Aku makan aja kayaknya belum pernah nih Belum pernah makan Yailah Mungkin karena Nioi Kalian kayak agak-agak Mengeluarkan bau-bau ya Iya 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 Agak Baunya menarik Berarti Steffi ini bener-bener kayak orang Jepang loh Karena orang Jepang itu juga rada-rada kaget dengan makanan yang mungkin berbau Seperti durian, jengkol, petai Mereka tuh kayak Apa ini? Kaget Kayak Bikurista Ada makanan-makanan berbau Kayak gitu loh temen-temen Hahaha Ternyata Steffi belum pernah coba makan Ajar Yaudah kita pertanyaan berikutnya ya Dari Ajdimah Ajdimah nanya Steffi apa harapanmu untuk adikmu yang kini sedang berjuang di JKT48? Apa harapannya sebagai seorang kakak nih? Aduh apa ya? Doa-doa terbaik mungkin ya Harapannya Kalo buat sekarang sih pengennya dia cepet masuk tim Terus dapet Maksudnya cepet dapet apa ya bisa Coba banyak setlist gitu loh Apa banyak lagu lah gitu kan Sekarang kan lagi Corona juga kan Jadi teaternya susah Maksudnya susah Gak ada kesempatan lah buat perform Aku pengennya sih dia lebih banyak aja gitu Lebih banyak setlist dan lain-lain Amin ya Semoga terwujud Pertanyaan berikutnya Steffi Dari Adam Nostar Katanya Kak Steffi kenal Haruka gak? Apa benar Haruka itu galak ya waktu jadi kapten? Bener gak nih? Ya aku kenal Karena dulu aku pernah jadi anak didiknya ya Dulu aku di tim T Kak Haruka jadi kapten Ya benar Kak Haruka galak Galaknya seperti apa nih galaknya nih? Penasaran nih mungkin fans-fansnya jadinya Gimana ya? Apa dia? Kibishi mungkin kejam Sebagai kapten yang kayak kejam atau tegas mungkin gitu ya Mungkin kan kalau orang Jepang itu kalau misalnya soal kerja atau tanggung jawab itu lebih strict gitu ya Pasti ya Apa ya strict lah ya gitu Jadi Mungkin Kalau untuk member-member JGT Apalagi yang masih kecil-kecil Kan pikirnya ya kayak main-main gitu ya Seteng-seteng Jadi ya kaget gitu ya Tapi Maksudnya tuh baik gitu Haruka tuh Apa ya setelah aku pergi ke Jepang pun Ya emang orang Jepang tuh kayak gitu Oke Seperti itu karakternya Apalagi dikasih tanggung jawab jadi kapten ya Pastinya bakal jadi lebih tegas Dan galak gitu temen-temen Selamat Selamat Terima kasih telah menonton!